Polres Sorong dan Polres Sorong Kota bersama Forkopimda di wilayah masing-masing melaksanakan telekonferens bersama Polda Papua Barat terkait pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi. Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM di wilayah hukum Polres Sorong dan Polres Sorong Kota diawali dengan telekonferens bersama Polda Papua Barat dan penandatanganan fakta integritas. Deklarasi tersebut menyatakan seluruh jajaran personil siap membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM di seluruh unit kerja Polres Sorong dan Polres Sorong Kota. Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pembangunan zona integritas ini utamanya pelayanan publik kepada masyarakat dan paling utama menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kan nanti juga akan ada missioner juga nanti ke masyarakat yang kaitannya dengan pelayanan sendiri. Tapi kalau kita polisi bilang baik, masyarakat ternyata belum terlain dengan baik, ya itu mungkin yang harus kita alihkan, karena itu kerjaan itu. Mungkin beratauan juga diakuan kita melakukan polisi, ya, dan akan menyakitkan untuk mempunyai seluruh kota sorong-kota sorong-kota pelayanan. Ini sambil kita gunain. Untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM, seluruh personil dan unit di wilayah hukum masing-masing dituntut agar mengutamakan pelayanan publik yang transparansi serta terus berinovasi dalam pelayanan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat.